Halo, terima kasih sudah menghubungi saya untuk keperluan belajar di Australia. Perlu diketahui, setiap orang memiliki case yang berbeda. Jadi, jangan selalu melihat case orang lain untuk sama dengan case Anda, karena bisa saja berbeda. Dokumen-dokumen apa saja yang perlu kamu persiapkan untuk apply student visa di Australia, yuk kita simak. Untuk proses pendaftaran, ada beberapa dokumen utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah pasport, visa bagi yang sudah berada di Australia, kemudian IELTS, kemudian ada education records. Dan education records ini termasuk SMA, NEM, ijasa-ijasahmu sebelumnya, mungkin kamu pernah diploma atau pernah S1, sertakan ijasahnya dan transkripnya. Kemudian, kamu juga perlu yang namanya resume yang profesional supaya enak dilihat dan lebih menggairahkan, ya kan? Terus kemudian, kamu juga perlu work reference, pay slips atau mungkin izin usaha dan dokumen lainnya yang membuktikan apa saja yang sudah kamu lakukan sejak tamat SMA maupun sarjana. Selain dokumen-dokumen untuk akademik, kamu juga memerlukan dokumen-dokumen untuk persiapan visamu, antara lain KTP, KK, akta kelahiran, terus kemudian financial support, apakah nanti kamu akan disponsorin oleh orang tua atau dirimu sendiri apabila kamu memiliki tabungan yang cukup. Nah, untuk financial dokumen ini perlu diketahui bahwa keuangan tersebut harus jelas dari mana asalnya, tidak boleh ada dana mendadak, dan juga kalau disponsorin oleh orang lain, kamu harus menyertakan bukti hubungannya apa. Apabila disponsorin oleh orang tua, maka menunjukkan akta kelahirannya. Apabila disponsorin oleh paman, maka pamanmu itu harus bisa menunjukkan bahwa dia memiliki orang tua yang sama dengan orang tua-mu. Mungkin bisa dibuktikan dengan akta kelahiran paman dan akta kelahiran kemudian akan lebih meyakinkan lagi apabila kamu membuat family tree yang bisa mempermudah petugas imigresi untuk mengecek bagaimana sih relationship-nya. Sumber keuangan yang jelas bisa dibuktikan dengan pay slips, atau kemudian siup surat usaha, atau mungkin apabila memiliki deposito, kemudian bisa juga warisan orang tua, atau warisan dari siapa, asal bisa dibuktikan dengan hitam di atas putih, hal itu boleh digunakan sebagai sumber keuangan yang jelas. Akan lebih baik apabila dana yang akan digunakan sebagai penjamin atau jaminan ini mengendap selama 3 bulan dan tidak ada dana yang mendadak, karena dana yang mendadak itu akan dicurigai sebagai dana setan yang dapat memperburuk keadaan dan menyebabkan visa ditolak. Banyak yang bertanya berapa sih biaya yang harus kita siapkan untuk belajar ke Australia. Hal ini akan tergantung beberapa hal, yaitu jurusan dan kampusnya yang akan dituju, kemudian lamanya durasi pendidikannya, kemudian akan membedakan juga adalah siapa yang nanti akan dibawa, mungkin suami atau istrinya, atau mungkin bawa istri dan anaknya. Hal tersebut akan menyebabkan persiapan dananya akan berbeda juga. Rata-rata untuk single applicant harus memiliki dana sebesar 320 juta untuk jaminan sponsor. Apabila dihitung-hitung, mungkin akan perlu 280 atau 290 juta, tapi jangan menunjukkan dana yang mepet, karena hal tersebut kurang berkesan di mata imigrasi. Jadi, lebih baik dilebihkan dananya. Rata-rata kita harus menunjukkan sekitar 320 juta untuk program diploma. Biasiswa untuk belajar di Australia memang ada, tetapi ada beragam jenisnya. Nah, ada pertama adalah full scholarship yang mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup. Biasanya yang memberikan beasiswa ini adalah LPDP ataupun AusAIDS dengan Australian Award-nya. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan ke website mereka masing-masing. Oke, karena jalur saya adalah jalur pribadi yang mana kita harus mempersiapkan dananya sendiri. Kita memang ada menyediakan informasi untuk biaya siswa parsial, yang mana adalah hanya sekian persen dari biaya kuliah yang harus kamu tanggung sendiri bisa mendapat potongan dari kampusnya. Itu dinamakan parsial scholarship. Biasanya sekitar 25 persen biaya siswanya. Ada juga yang di bawah itu. Tapi saya belum pernah lihat yang di atas 25 persen. Berikut adalah tips-tips yang bisa kamu persiapkan apabila kamu ingin aplikasi student visa mu lancar. Nah, yang pertama adalah kumpulkan dokumen-dokumen lebih awal. Scan berwarna misalkan KTP, KK, akta kelahiran, pasport, dan visa apabila kamu sudah berada di Australia atau onshore. Kemudian, kumpulkan juga semua ijazah dan transkrip beserta terjemahannya mulai dari SMA, diploma, dan S1 mu dengan semua penghargaan atau prestasi apabila kamu memiliki piagam-piagam tertentu. Ketiga, siapkan resumemu secara profesional. Hal ini penting untuk mengetahui riwayat hidupmu, pekerjaanmu, dan bagaimana nanti kamu akan memiliki goal di masa depan. Kemudian, kumpulkan semua work reference atau referensi kerjamu. Kamu punya PASLIPS kah atau PAYG kalau kamu kerja di Australia saat ini atau apapun yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kamu lakukan. Kemudian, maintain buku tabunganmu. Jangan ada dana mendadak tanpa penjelasan. Apabila memiliki mobil, rumah, usaha, maka silakan scan surat-surat berharganya. Nah, apabila kamu memiliki surat penawaran kerja dari perusahaan di Indonesia selepas tamat sekolah di Australia, nantinya itu akan sangat berharga. Karena itu menunjukkan THAI atau ikatanmu ke Indonesia. Kemudian, sponsor paling kuat adalah orang tua. Siapkan akte kelahiranmu, buku tabungan orang tua, usaha atau slip gaji orang tua, dan surat sponsor orang tua. Apabila kamu mensponsori diri sendiri, maka buku tabunganmu harus kamu maintain. Semua work reference harus kamu punya, bisa ditunjukkan dengan page slip atau bukti usaha. Kemudian, kamu juga harus ingat, jangan ada dana mendadak. Oke, good luck guys! Berapa sih uang jaminan yang harus kita siapkan untuk belajar di Australia? Hal ini akan tergantung oleh kampus apa yang kamu tuju, karena harganya akan beda-beda. Terus kemudian yang kedua adalah biaya hidup, yang menatelah disat oleh imigrasi, dan yang ketiga adalah one return ticket. Nah, sebagai contohnya, untuk satu single applicant, yang misalkan mengambil diploma, biaya kuliahnya satu tahun adalah 6.000 dolar, kemudian ditambah dengan satu tahun biaya hidup, sekitar 20.290 dolar, yang sudah disat oleh imigrasi, dan satu return ticket ke Indonesia, misalnya 2.000. Kalau di total, dia akan berjumlah 28.290, tapi jangan menunjukkan dana yang mepet-mepet, lebih baik kamu tambahin lagi, jadi sekitar 300 sampai 320 juta, atau 30 sampai 32.000, oke? Nah, apabila jenjang pendidikan yang kamu ambil adalah sarjana S1 atau S2, dan kamu single applicant, maka biaya satu tahun kuliahnya bisa mencapai 15.000 sampai 30.000 per tahun. Kalau kita ambil margin paling tinggi 30.000, maka yang harus kamu tunjukkan adalah satu tahun biaya kuliah 30.000, ditambah satu tahun biaya hidup, yaitu 20.290, dan satu return ticket 2.000. Kalau di total, jadi 52.290. Berapakah biaya yang harus disiapkan untuk belajar ke Australia? Nah, biaya-biaya tersebut ada dua jenis, yang pertama adalah biaya awal, dan yang kedua adalah biaya saat kamu baru datang. kamu perlu mempersiapkan segala sesuatunya, oke? Yang pertama adalah biaya awal, yang mana yang pasti akan kamu keluarkan untuk mendapatkan visa tersebut. Mari kita ambil contoh, si si siapa ya? Si kamu. Misalkan, kamu ingin mengambil diploma. Di Australia, diploma itu biasanya durasinya adalah satu sampai dua tahun, kalau dipaketkan dengan advanced diploma, atau mungkin sertifikat dulu baru diploma, biasanya totalnya adalah dua tahun. Untuk program dua tahun diploma, yang harus kamu siapkan pertama adalah bayar awal ke sekolah, yang mana kita ambil rata-rata 1.500 plus enrollment fee-nya 250, totalnya adalah 1.750. Kemudian, biaya kedua adalah insurance. Insurance untuk dua tahun, biasanya sekitar 1.150. Kemudian, yang ketiga adalah biaya visanya. Kalau kamu masih di Indonesia dan akan apply ke sini, itu sekitar 583. Nah, yang terakhir adalah biaya medikal, yang mana kalau di Indonesia itu satu sampai dua juta, kalau di Australia berkisar 315 dolar, atau 3.150.000 kalau dirupiahkan. Nah, biaya awal itu yang pasti keluar kalau ditotal sekitar sekitar 3.797 atau 3.800 lah kita bulatkan, atau kalau ditotalkan dalam rupiah adalah 38 juta rupiah. Nah, sekarang kita bisa mencoba untuk berhitung biaya awal saat kamu datang, karena kita nggak mungkin datang ke sini, nggak bawa uang, ya kan? Yang pertama, biaya tiket. Kalau tiket, dari Indonesia ke Sydney, misalkan kalau lagi promo, kita bisa dapat murah, mungkin 300 sampai 500 dolar, tetapi kalau pas lagi mahal juga bisa 1.000 sampai 2.000 dolar. Kalau kamu ambil bisnis kelas, maybe, nggak pernah ambil bisnis kelas pun, aku nggak tahu. Nah, siapkan biaya untuk tiketnya. Kemudian yang kedua adalah saat kamu datang, kamu harus cari akomodasi, bukan? Kalau berdasarkan pengalamanku dulu, akomodasi per minggunya aku bayar 130 per minggu, 130 dolar. Kemudian makan, makanku banyak, jadi 200 sampai 300 dolar, makan, jajan, meal, dan macam-macamnya. Kemudian, untuk biaya internet, udah termasuk di rent-nya ya, sorry. Terus kemudian, ada biaya transport. Transportku, dulu, sekitar 50 dolar per minggu. Dan, pulsa aku ada sekitar 40 dolar per bulannya. Tetapi, setiap orang beda-beda ya. Mungkin, mereka tidak mau sering kamar seperti aku, 130 dolar itu. Mungkin kalian mau bayar kamar sendiri, 250 dolar, it's really up to you. Nah, kalau aku dulu, ya, aku takut tidur sendiri. Kemudian, menurutku, setidaknya kamu butuh sekitar 2 ribu untuk uang sakumu, sampai kamu bisa mendapatkan pekerjaan part-time. Berapa sih minimal IELTS yang harus kamu tunjukkan untuk apply study di Australia? Apabila apply diploma, biasanya 5,5 saja IELTS-nya. Kemudian, bachelor 6,0 dan tidak ada band di bawah 5,5. Tetapi, apabila kamu apply bachelor of nursing, maka minimal 6,5 each band. Itu pun di CDU. Kalau di kampus lain, higher requirement kadang minta 7 each band. Nah, kalau master, biasanya ada master yang 6,0 mudah bisa masuk, ada juga yang minta 6,5 overall dan 6,0 minimum in each band. Jadi, harus dilihat dulu IELTS requirement-nya beda-beda. Nah, untuk mengeceknya, selalu ada di website dari kampus yang kamu tuju minimal English requirement-nya apa. Nah, kamu bisa cek di sana juga. Kalau tidak punya IELTS, kampus college memiliki English placement test. Kamu bisa datang ke kantornya, kemudian melakukan tes di kampus untuk mengetahui level bahasa inggrismu, sehingga tidak perlu IELTS. Tapi ingat, hanya kampus yang memiliki assessment level 2 yang bisa memberikan kamu English placement test. Apa itu GTE? Genuine Temporary Entrance. Sebagai siswa internasional, kita harus memenuhi GTE bahwa kita genuinely mau belajar di Australia, mau belajar di sini dengan sungguh-sungguh, bukan untuk tujuan lainnya. GTE ini akan di-assess oleh case officer yang akan ngecek aplikasi visamu. Nah, GTE ini apa aja poin-poinnya yang harus kamu penuhi. Antara lain, dokumen atau bukti belajar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu memiliki ijazah SMA-mu, diplomamu, S1-mu, ataupun semua yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, gap harus dijelaskan. Kalau kamu tamat SMA tahun 2011 dan sekarang 2019, ngapain aja kamu dari 2011 itu sampai ke 2019. Kalau tidak ada penjelasan yang pasti, aku khawatir aplikasi-mu akan ditolak. Kemudian, pekerjaan saat ini apa? Kamu perlu resumenmu yang profesional saat ini apa pekerjaanmu dicantumkan di sana? Durasinya apa? Tanggung jawabnya apa? Dan lain sebagainya. Nah, yang keempat hubungan dengan negara asalmu apakah dengan keluargamu, organisasi di Indonesia ataukah kamu memiliki aset, harta, kekayaan, warisan, apapun itu kalau bisa menunjukkan bahwa kamu akan kembali ke Indonesia maka bisa dipakai untuk bukti memperkuat aplikasi visamu. Imigrasi juga mengecek keadaan ekonomi di negara kita, di negara asal kita. Apabila kita perekonomiannya bagus, kuat, dan mungkin memiliki usaha, most likely we will come back home dan meneruskan usaha orang tua atau usahamu yang kamu rintis di negara asal, hal itu bisa menjadi poin yang kuat untuk GTI-mu. Imigrasi juga mungkin mengecek sejarah keimigrasianmu. Apabila kamu sering berpergian ke luar negeri dan taat peraturan imigrasi kemudian tidak pernah overset atau melanggar maka most likely hal itu akan menambah poin GTI-mu. Nah, GTI itu perlu kamu tulis bisa kamu tulis di word documents dulu kemudian di convert ke pdf. Kalau kamu ingin tahu gimana caranya menyusun GTI yang benar, kuat, dan meyakinkan hubungi saya. selamat menikmati.